Selain calon Bupati Siak nomor urut 2 yang menyalurkan hak suaranya, toko masyarakat Siak Haji Arwin dan Istri, serta asisten 3 Sedda Siak juga menyalurkan hak suaranya di TPS 02 Keluruhan Kampung Rempah, Kecematan Siak. Ditemui usai menyalurkan hak suaranya, Haji Arwin mengungkapkan bahwa masyarakat yang memiliki hak pilih diharapkan untuk dapat mendatangi TPS, karena hal ini menjadi tanggung jawab bersama dalam menentukan pilihan Kabupaten Siak kedepannya, terutama dalam hal pembangunan. Mudah-mudahan yang punya hak pilih datanglah ke TPS. Karena kita ini kan tanggung jawab bersama untuk menentukan pilihan kita, siapapun lah yang dipilihkan gitu. Jadi ini menentukan nasib masa depan Kabupaten Siak sendiri, terutama untuk kelanjutan pembangunan Siak, yang dulu susah payah kita meletakkan dasar-data pembangunan Siak ini. Mudah-mudahan berlanjut, siapapun lah nanti yang akan hidup dari Bupati. Kesadaran masyarakat dalam menyalurkan hak pilih, tentunya sangat diharapkan, meskipun berlangsung di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, dan mengunjungi tempat pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tim Liputan mengabarkan.